Intro 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 Halo Kami, Halo Abel, kita udah setelah ketemu gak? Nih, iya kabar baik, kamu sendiri gimana? Cintuhan, aku pengen juga kak Oya, kak Oya, apa sih namanya? Loh, kenapa kok senang? Coba cerita kan Kampung lagi ketemu kan? Nah gini, jadi kan ini kita di Batalung Medan Luas Ucah dengan sejuk Terus hatinya biru Penghubungan yang bermakaran Penghubungan yang berkejauhan Aduh banget, Kak Nah, itu juga seperti kasih Tuhan kepada kita yang baga batasnya Dia itu tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan Gimana, Kak, kalau kita bersenang dulu? Ini juga hari minggu kan ya? Waktunya ibadah anak Nah, kita sekalian ajak adik-adik aja yang di rumah, gimana? Ini hari minggu ya? Udah, boleh Kita mau nanya lagu, Pak Gimana kalau semesta bernyanyi? Semesta bernyanyi? Iya Ayo, boleh Tapi disapa dulu dong adik-adik yang di rumah Shalom adik-adik Apa kabar? Semoga sehat-sehat terus ya Ya Jaga kesehatan juga Jangan lupa Ya, hari ini seperti biasa kita Tuhan akan berdoa Dan mendengarkan firman Tuhan Dan ingat bahwa Tuhan itu selalu baik sama kita Ya, meskipun ya di luar besarnya mungkin Untuk tidak menyerangkan sama pandemi seperti ini Tapi kiranya Kita tetap setia untuk mengikuti dia Nah Udah, Kak Mari kita mulai Tapi sebelum mulai Mari kita berdoa dulu Nah, ya Hati-hati di rumah Mari kita bersatu di dalam doa Selamat pagi Ya, Tuhan Selamat pagi Ya, Bapak Selamat pagi, Yesus Selamat pagi, Reku Jus Langsung memucap syukur Tuhan Kalau hari ini Kami masih diberi kesempatan Untuk mengikuti ibadah anak Kira-Nya, Yang Kau yang berkati Ibadah ini dari awal betul-betul hingga akhir Buka rahmatan dan hati kami Tuhan Untuk menerima firmanu Dan biasa kami juga Fokus Tuhan Terhadap firmanu Ya, Bapak Inilah setiap doa dan berkemasan kami Tidaknya engkau yang mendengar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan berdoa Dan berdoa, amin Eh Arvin, tadi katanya mau nyanyi Nyanyi apa nih? Oh iya, kita mau nyanyi ya? Sebentar Gimana kalau kita nyanyi semesta bernyanyi? Wah, boleh banget tuh Tapi kalau semesta bernyanyi jadi keinget di penanggung juga kan Cerita di wanita Waktu terlambar-lambar Terlambar-lambar Orang majus yang datang Buat meningkat ayah Yesus Terus kembali dijumpai malaikat Itu kan juga lewat pateng-pateng gitu ya, Kak? Oh iya, betul banget ya, Kak Ya udah, ya udah Habis ini kita nyanyi yuk Semesta bernyanyi sama adi-adinya juga elok bernyanyi Dan jangan lupa untuk bergerak badan yang sebaru biar sehat Okey Oke Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Menonton Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton Lagi pula di tempat yang bukan kota besar Dimana mereka bisa mendapatkan makanan sebanyak itu 5.000 orang lebih Lalu kemudian Andreas berkata kepada Tuhan Yesus Ada seorang anak kecil Yang membawa bekal berisi 5 roti jelai dan 2 ikan Tetapi kata Andreas bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan Bisa memberi makan 5.000 orang lebih Dan mereka kenyang sekalipun dipotong-potong kecil-kecil Kita lihat Roti ini Kalau dipotong kecil-kecil Kira-kira Hanya bisa Menjadi 6 potongan Untuk sekali suap Sekali suap Kalau satu orang mendapatkan satu potong ini Berarti satu roti jadi untuk 6 orang Kali 5 Maka hanya 30 orang yang bisa makan sepotong roti kecil Dan tidak kenyang Padahal hari sudah mulai gelap Demikian juga dengan ikan yang dua ekor Misalnya pun disuir-suir jadi seperti abon Siapa yang bisa kenyang dengan makan satu suwilan ikan Tetapi anak kecil ini Dengan tulus hati dan sukacita Dia memberikannya kepada Tuhan Yesus Dia percaya bahwa Tuhan Yesus Berkuasa Untuk memakai 5 roti dan 2 ikan Untuk memberkati banyak orang Filipus Dan Andreas Mereka Kurang percaya Padahal mereka melihat Tuhan Yesus Mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Dan Melihat bagaimana Tuhan Yesus Melakukan muncisa Tetapi Mereka gagal Untuk melihat Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Yang mampu Melakukan Segala sesuatu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa Tetapi anak kecil ini Dengan penuh semangat dan sukacita Dengan tulus hati Dia menyerahkannya kepada Tuhan Yesus Dia percaya Bahwa Tuhan Yesus Mampu melakukan Hal besar Sekalipun yang diberikan Hanya Kecil saja 5 roti dan 2 ikan Lalu kita bisa melihat Bahwa 5 roti Dan 2 ikan itu Diberkati Tuhan Yesus Dan bisa memberi makan 5 ribu orang Laki-laki Belum Perempuan dan anak-anak Sampai mereka kenyang Bahkan ketika selesai Tuhan Yesus meminta Para murid untuk Mengumpulkan sisanya Ternyata Ada 12 keranjang 5 ditambah 2 Kalian pasti tahu 5 tambah 2 Sama dengan 7 Benarkah 7? Tidak Di tangan Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ikan Sama dengan 5 ribu orang laki-laki Ditambah 12 keranjang Nah jadi Kita melihat Bahwa sesuatu yang Nampaknya Kecil Tetapi kalau kita Serahkan kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus bisa Memberkatinya Menjadi sesuatu Yang besar Menjadi sesuatu Yang bermanfaat Bagi banyak orang Menjadi Berkat Buat Banyak Orang Kancing yang kecil Ternyata bisa Membuat Sesuatu Lebih berfungsi Jadi kita pun Juga demikian Jangan kita merasa Minder Aku tidak punya Sesuatu Yang bisa aku Persembahkan Kepada Tuhan Tuhan tidak Meminta Yang banyak Yang besar Dari kita Tetapi apa yang Ada pada kita Sekalipun kecil Tuhan akan Berkati Dan pakai Untuk memberkati Banyak orang Apa yang kita bisa Kalau kita hanya punya Senyuman Di tangan Tuhan Senyuman kita pun Bisa memberkati Banyak orang Orang yang bersedih Ketika melihat kita Tersenyum Bisa ikut Tersenyum Kesedihannya Bisa Nyalah Ketika kita Memberi Persembahan Aku tidak dikasih Uang Orang tuaku Aku hanya mengambil Sebagian dari Uang jajanku Aku malu Kalau ini Aku persembahkan Kepada Tuhan Tetapi Di tangan Tuhan Tersembahan Sekecil Apapun Bisa diberkati Tuhan Dipakai Untuk menjadi Berkat Bagi banyak orang Berbagi makanan Sekalipun sedikit Dengan teman Yang tidak Memiliki makanan Di tangan Tuhan Bisa dipakai Untuk menjadi berkat Yang besar Bagi orang lain Banyak hal Yang kita bisa Lakukan Sekalipun kecil Tetapi itu Di tangan Tuhan Bisa Menjadi Sesuatu Yang besar Dan bermanfaat Bagi banyak Orang Siapakah yang Berbahagia Ketika Mempersembahkan Kepada Tuhan Tadi Ada Lima roti Dan dua ikan Lima ribu orang Laki-laki Tentu saja Mereka Bahagia Karena Perut yang lapar Dikenyelkan Oleh Tuhan 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 Yesus Bahagia Tentu saja Karena Tuhan Yesus Senang melihat Orang Bahagia Tetapi 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 dari Semuanya Itu Pasti yang Paling Bahagia Adalah Anak Kecil Persembahannya Yang Hanya Kecil Lima Roti Dan Dua Ikan Ternyata Bisa Dipakai Oleh Tuhan Menjadi Menjadi Lekat Bagi Banyak Orang Sebetulnya Kalau Anak Kecil Tidak Memberi Lima Roti Dan Dua Ikan Apakah Tuhan Yesus Tidak Bisa Memberi Makan Kepada Lima Ribu Orang Laki-laki Dan Yang Lainnya Tentu Saja Bisa Tetapi Tuhan Yesus Ingin Mengajar Kepada Kita Melalui Kisah Ini Bahwa Tuhan Ingin Supaya Anak-anaknya Menjadi Orang Yang Mulah Hati Mau Berbagi Mau Memberi Sekalipun Hanya Kecil Dengan Tulus Hati Dengan Suka Cita Dan Tuhan Akan Pakai Itu Untuk Memberkati Banyak Orang Jadi Marilah Kita Belajar Untuk Memberikan Sesuatu Kepada Tuhan Sekalipun Nampaknya Kecil Di Mata Manusia Tetapi Percayalah Di Tangan Tuhan Yang Kecil Itu Bisa Diberkati Tuhan Menjadi Besar Dan Memberkati Banyak Orang Mari Mari Kita Berdoa Bapak Di Dalam Surga Terima Kasih Untuk Filman Mu Ajarlah Kami Untuk Memiliki Hati Yang Murah Hati Memiliki Hati Yang Mau Berbagi Memiliki Hati Yang Mau Mempersembahkan Sesuatu Kepada Tuhan Sekalipun Nampaknya Kecil Tetapi Kami Percaya Di Tangan Tuhan Yang Kecil Bisa Menjadi Sesuatu Yang Besar Terima Kasih Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Bentoa Amin Mari Kita Naikkan Pujian Lima Roti Dan Dua Ikan Bersama Dengan Kamu Seeks Seeks Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton